Al-Fatihah Pendidikan anak perspektif Al-Quran Dan pada kesempatan yang lalu Fokus kita adalah Bagaimana dan apa Fokus-fokusnya para Nabi Ketika mendidik anak-anak mereka Nah, dalam kesempatan ini Pertemuan kita Kita ingin berbicara tentang Bagaimana Sikap seorang anak Terhadap orang tuanya Perspektif Al-Quran Jadi, setelah kita Belajar, setelah kita Memahami bagaimana tugas Fungsi seorang ayah, seorang ibu Seorang orang tua dalam beridik anak-anaknya Yang telah dicontohkan oleh para Nabi Dalam ayat-ayat yang kita baca Yang kita jelaskan dalam kesempatan Yang telah lalu, maka dalam Kesempatan ini, kita ingin Sedikit memaparkan Tentang Bagaimana semestinya Seorang anak bersikap ketika Sudah tumbuh dewasa Ketika seorang anak sudah Berakal, sudah balil Sudah bisa membedakan mana yang benar Mana yang salah Nah, dalam kesempatan ini Pemateri akan mengutip Dua ayat Al-Quran Yang disitu Allah SWT Mewasiatkan kepada Para anak Siapapun kamu, kamu pasti Merupakan anak dari orang tuamu Maka Al-Quran Mewasiatkan kepada kita Sebagai anak-anak Beberapa hal Yang selayaknya Yang sebantasnya Kita lakukan kepada orang tua kita Apa saja Nah, ayatnya kita baca Allah SWT berfirman Ba'da A'udzubillahilashaytanirrajim Wa qadha rabbuka Alla ta'budu Illa iyyah Wa bilwalidain ihsana Immaa yablughanna Indakal kibara Ahaduhuma Au kilahuma Fala taqull lahuma Uffin Wala tanharhuma Wa qull lahuma Qawlan karima Wa khfit lahuma Janaha Zulli minan rahmah Wa qull Rabbirhamhuma Ayat yang kedua Allah SWT mengatakan Ba'da A'udzubillahilashaytanirrajim Wa wasaynal insana Biwalidain ihsana Hamalatuh umuhu kurha Wa wadaatuhu kurha Wa hamluhu Wa fisaluhu Salasuna shahra Hatta idha balaga ashuddah Wa balaga arba'ina sanah Qala rabbi awzi'ni An ashkura ni'mataka Allati an'amta alaya Wa ala walidayah Wa an a'malassalihan Taradah Wa aslihli fi zuriyati Inni tubutu ilayka Wa inni minal muslimin Kita fokus kepada ayat yang pertama Allah SWT mengatakan Wa qadha rabbuka Alla ta'budu illa iya Allah SWT telah tentukan Telah perintahkan kepada kita Semua itu kita Kepada manusia Yang berakal Untuk apa Perintah Allah dalam ayat ini Pertama fokus kepada Alla ta'budu illa iya Agar kita tidak menyembah kepada Selain Allah Siapapun kita Selama kita berakal Selama Allah SWT Masih karuniakan akal Yang berfungsi dengan baik Dalam diri kita Maka Jangan setelah kali menyembah Selain Allah SWT Begitu banyak di luar sana Orang yang Padahal di setiap Salatnya Dia mengatakan Iya Kana'budu illa iya Kana setain Dia mengatakan Hanya kepadamu kami menyembah Hanya kepadamu kami Minta pertolongan Tapi nyata-nyatanya Dalam prakteknya Dia menyembah Hal yang lain Dia menyembah Yang tidak layak Untuk disembah Ada mereka yang menyembah Keris Ada mereka yang menyembah Batu-batuan Ada mereka yang menyembah Berbagai macam hal Yang semestinya Tidak layak Untuk disembah Nah Bahkan Ada diantara manusia Yang menyembah Sesuatu yang Sebenarnya Tidak layak sekali Untuk disembah Seperti TV Dan sebagainya Kenapa TV Yang namanya ibadah Itu berkaitan dengan Pengorbanan Yang namanya ibadah Itu berkaitan dengan Pengorbanan Banyak diantara kita Itu dia lebih berkorban Untuk TV-nya Untuk gadget-nya Untuk peralatannya Lebih besar Daripada pengorbanannya Untuk Allah SWT Dan Banyak diantara mereka Nah Al-Zubillah Kita termasuk Dari golongan tersebut Yang apabila ada Panggilan azan Bergema Di musalah-musalah Ataupun di masjid-masjid Ternyata Dan berbarangan Azan tersebut Panggilan tersebut Dengan panggilan Yang ada di HP-nya Ataupun panggilan Yang ada di Di TV Ada acara kesukaannya Dia lebih tertarik Untuk memenuhi Panggilan Yang ada di televisi Ataupun panggilan Yang ada di HP Nah itu Menunjukkan Bahwasannya Dia lebih Berkorban Dia lebih Memfokuskan Apa yang dia miliki Apa yang dia punya Untuk TV-nya Untuk HP-nya Daripada Dia berkorban Untuk Allah SWT Nah maka Allah SWT Dalam ayat ini Merintahkan kepada kita Agar Jangan sampai Kita menyembah Selain Allah SWT Nah begitu banyak Orang yang Berbuat dosa Dan dosa itu Dosa kecil Ataupun dosa besar Namun ketika Dia tidak berbuat syirik Allah SWT Ampuni dosa-dosanya Allah itu Allah mengampuni Bagi yang dia kehendaki Bahkan Bahkan kadang Allah Ampuni dosa Seseorang Walaupun Tanpa dia bertobat Namun Berbeda dengan Kesyirikan Bahwa syirik itu Perbuatan dosa Yang sangat Besar Yang tidak Bisa diampuni Kecuali kalau Dia bertobat kepada Allah SWT Makanya Untuk kita semua Jaga iman kita Jaga tawhid kita Jaga akidah kita Jangan sampai Kita menduakan Allah SWT Baik Dalam Lini apapun Nah Setelah Allah SWT Merintahkan kita Untuk hanya Menyebah kepadanya Tidak menyebah yang lain Allah SWT Langsung Memerintahkan Kepada kita Untuk apa Wabilwalidaini Ehsana Apa kata Allah Dan berbuat baik Kepada orang tua Berbuat Baik Atau berbuat Apa Bakti Kepada Orang tua Nah Allah SWT Dalam Kesempatan ini Mengatakan Apabila Salah seorang Di antara Keduanya Bagi yang Pasti punya orang tua Alhamdulillah Apabila Salah seorang Di antara Keduanya Ibumu Ataupun Ayahmu Atau Atau Kedua-duanya Telah Mencapai Usia Yang tua Usia Yang mereka Sudah lemah Baik Lemah Fisiknya Lemah Akalnya Dan Lemah Semuanya Maka Apa Apa Pesan Allah Kepada Kita Semua Sebagai Anak Anak Baik Kamu Anak Kecil Ataupun Kamu Sudah Dewasa Kamu Semua Anak Dari Orang Tuamu Apa Pesan Allah Maka Jangan Sekali Kali Kamu Katakan Uff Kepada Orang Tuamu Apa Itu Uff Uff Itu Punya Arkian Yang Banyak Dalam Taksiran Para Ulama Berbeda Pendapat Ketika Menaksirkan Makna Uff Itu Imam Al-Baghawi Rahimahullah Wa ta'ala Itu Beliau Merewatkan Ada Beberapa Pendapat Tentang Makna Uff Ada Yang Mengatakan Uff Itu Adalah Yaitu Kotoran Telinga Ada Juga Yang Mengatakan Al-Uff Itu Pada Dasarnya Adalah Itu Kotoran Yang Ada Di Kuku Jadi Ketika Kamu Kuku Kamu Panjang Maka Biasanya Ada Yang Hitam Hitam Di Kuku Itu Orang Arab Menibutnya Uff Nah Pada Dasarnya Itu Yang Dimaksud Dengan Uff Tapi Ketika Diterjemahkan Dalam Persih Terjemah Bahasa Indonesia Yang Kita Dapati Atau Cif Nah Apa Maksudnya Bahkan Ada Ulama Yang Lebih Ekstrim Lagi Dalam Menafsirkan Kata Uff Mereka Mengatakan Uff Itu Adalah Bahkan Sekedar Kamu Menghala Nafas Di Depan Orang Tuamu Lihat Bahkan Sekedar Kita Menghala Nafas Di Depan Orang Tua Kita Maka Ada Ulama Yang Mengatakan Itu Sudah Termasuk Kategori Uff Seperti Apa Misal Ada Ketika Orang Tuanya Mengatakan Kepada Seseorang Maaf Kalau Ada Kesamaan Nama Ada Orang Namanya Budi Lalu Orang Tuanya Mengatakan Budi Tolong Belikan Gula Maka Budi Ketika Itu Sedang Capek Sedang Dead Mood Atau Apa Lalu Dia Bermuka Masam Di Orang Tuanya Mengatakan Oke Nah Maka Ungkapan Gayanya Ketika Menghala Nafas Itu Nah Itu Sudah Dikatakan Dikategorikan Sebagai Bentuk Kedurhakaan Kepada Orang Tua Kenapa Karena Siapapun Yang masih Punya Perasaan Ketika Kita Gunakan Gaya Seperti Itu Ketika Dia Minta Tolong Kepada Kita Kita Iyakan Permintaannya Namun Kita Dengan Gaya Dengan Irama Seperti Tadi Oke Nah Maka Itu Akan Menyakiti Perasaan Intinya Itu Adalah Segala Bentuk Hal Yang akan Menyakiti Perasaan Orang Tua Maka Itu Diharamkan Dan Itu Dianggap Sebagai Huku Kulwalidain Oleh Para Ulama Itu Bentuk Kedurhakaan Kepada Orang Tua Nah Jangan Kenapa Karena Rizallah Rizal Walidaini Wasukhtullah Yusukhtul Walidaini Nah Keredaan Allah Itu Terletak Kepada Keredaan Kedua Orang Tua Dan Kemurkaan Allah Terletak Kepada Kemurkaan Kedua Orang Tua Jangan Sampai Gara-gara Kamu Sedang Tidak Enak Perasaan Kamu Sedang Tidak Nyaman Perasaan Kamu Sedang Bad Mood Atau Seperti Apa Lalu Orang Tuamu Minta Sesuatu Kamu Sakuti Dengan Gaya Yang Tidak Layak Seperti Itu Atau Kalau Orang Di Kalimantan Selatan Kadang Ada Beberapa Anak Anak Ketika Diperintahkan Orang Tuanya Dan Dia Sedang Tidak Sedang Bad Mood Atau Sedang Tidak Tidak Apa Ya Sedang Tidak Enak Perasaannya Maka Dia Mengatakan Atau Kalau Orang Jakarta Biasanya Mengatakan Bego Luh Ah Bodoh Itu Maka Kalau Ungkapan Ungkapan Seperti Itu Menyakiti Perasaan Orang Tua Maka Hal Itu Dianggap Sedang Kedurhakaan Kepada Orang Tua Dan Allah Lanjutkan Pesan Atau Larangan Kepada Kita Para Anak Anak Apa Kata Allah Walatan Harhumah Dan Janganlah Kamu Membentak Kedua Orang Tuamu Jangan Membentak Mereka Ada Orang Tua Yang Sudah Tua Yang Sudah Mulai Pikun Yang Sudah Mulai Lali Kalau Bahasa Lainnya Yang Kadang Ada Yang Ngompol Di Celana Kadang Ada Yang Makan Lalu Piringnya Diangkat Jatuh Terhempas Pecah Berserakan Belingnya Dimana Mana Lalu Ketika Anaknya Tidak Sabar Orang Tua Yang Lemah Fisiknya Lemah Mentalnya Lemah Segalanya Itu Dibentak Apa Ini Kok Berantakan Kok Ngompol Di Celana Maka Yang namanya Orang Tua Mereka Lebih sensitif Dibandingkan Ketika Mereka Masih Muda Dan Terlebih Lagi Ketika Yang Membentak Itu Adalah Anak Mereka Maka Perasaan Sakit Itu Akan Bertubi Menyakiti Perasaan Mereka Maka Kedurhakaan Seperti Apalagi Yang Lebih Besar Daripada Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tekankan Kepada Kita Jangan Kamu Katakan Jangan Kamu Katakan Uf Kepada Orang Tuamu Dan Jangan Sekali Kali Kamu Membentak Mereka Bayangkan Saja Kamu Sedang Membalas Jasa Mereka Ketika Kamu Dulu Masih Kecil Kita Semua Pernah Merasakan Masa Kecil Yang Mungkin Kita Semua Tidak Bisa Mengingat Lagi Memori Bagaimana Masa Kecil Kita Dulu Dimulai Dari Ketika Kita Dileherkan Oleh Ibu Kita Yang Di Empat Puluh Hari Pertama Betapa Berat Perjuangan Mama Mama Kita Ibu Ibu Kita Begitu Pula Ayah Ayahnya Yang Membantu Menemani Para Isti Dilema Mengasuh Anak Yang Masih Kecil Itu Ada Yang Ngompol Di Celana Ada Yang Badannya Panas Perjuangan Mereka Begitu Besar Untuk Kita Dan Itu Bukan Hanya Sekedar Empat Puluh Hari Perjuangan Berlanjut Empat Puluh Hari Pertama Kemudian Sampai Sebulan Setahun Dua Tahun Bahkan Sampai Umur Lima Tahun Pun Orang Tua Masih Berjuang Keras Untuk Mendidik Kita Mungkin Masih Bisa Ditemukan Ada Anak Anak Empat Tahun Ngompol Di Celana Ada Anak Umur Lima Tahun Masih Ngompol Di Celana Ada Anak Umur Berapa Tahun Masih Disuapi Makannya Nah Lihat Betapa Sabarnya Orang Tua Kita Yang Kadang Di Tengah Malam Ketika Mereka Sedang Enak Enak Tidur Terlelap Dalam Mimpi Mereka Tiba Tiba Terdengar Tangisan Yang Yang Meguncang Alam Ternyata Anak Di Sampingnya Kelaparan Anak Di Sampingnya Ngompol Dan Sebagainya Dan Mereka Berjuang Demi Kita Kalau Memang Kita Tidak Mampu Berbuat Lebih Dari Itu Paling Tidak Balas Jasa Mereka Tanpa Mengeluh Tanpa Membentak Mereka Tanpa Menyakiti Perasaan Mereka Nah Seperti Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tukankan Kepada Kita Dan Allah Katakan Kepada Kita Dan Berkatalah Kepada Mereka Dengan Kata-kata Yang Baik Kata-kata Yang Menunjukkan Kasih Sayang Kata-kata Yang Menunjukkan Bahwasnya Kamu Peduli Kepada Mereka Kamu Sayang Kepada Mereka Jangan Mengatakan Kata-kata Yang Pasar Jangan Mengatakan Kata-kata Yang Tidak Enak Didengar Nah Itu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lanjutkan Dengan Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Lanjutkan Mengatakan Dan Turunkanlah Sayapmu Di depan Mereka Apakah Kita Punya Sayap Tentu Tidak Itu Bahasa Kiasan Bahasa Kinayah Yang Digunakan Al-Quran Untuk Menunjukkan Ketawaduan Kita Sebagai Manusia Sebagai Anak Kita Wajib Bersikap Tawadu Bersikap Pendah Diri Di depan Orang Tua Kita Setinggi Apapun Jabatanmu Sedanyak Apapun Hartamu Sepintar Apapun Kamu Kamu Tetap Anak Orang Tuamu Dan Kamu Tidak Layak Untuk Bersikap Wah Di depan Mereka Kamu Tidak Layak Untuk Membusungkan Dada Di depan Mereka Kamu Tidak Pantas Untuk Mendebat Mereka Kamu Tidak Boleh Melawan Mereka Jangan Bagaimanapun Orang Tuamu Adalah Orang Tuamu Sampai Kapanpun Bahkan Setelah Kamu Selesai Satu Is Tiga Profesor Atau Bagaimanapun Dan Orang Tuamu Masih Sekedar Buruh Cuci Atau Seorang Petani Mereka Tetap Lebih Terhormat Daripada Kamu Dan Kamu Punya Kewajiban Untuk Berbakti Kepada Mereka Dan Turunkanlah Sayapmu Bertawaduklah Di depan Mereka Tendahkanlah Dirimu Jangan Mengangkat Suaramu Di depan Mereka Sebab Itulah Ciri Bahwasnya Ilmu Yang kita Perleh Saat Ini Selama Ini Yang kita Pelajari Baik Di Bangku Sekolah Atau Di Bangku Kuliah Itu Bermanfaat Sebab Bagaimanapun Banyaknya ilmu Seseorang Ketika Dia tidak Mampu Berbakti Kepada Orang Tuanya Bagaimanapun Amal Seseorang Kalau Dia tidak Berbakti Kepada Orang Tuanya Maka Dia khawatirkan Dia berada Dalam Kerudian Dan Allah Tutup Ayat Tersebut Dengan Mengatakan Dengan Berpesan Kepada Kita Dan Kata Allah Dan Ucapkanlah Berdo'alah Ya Rabbi Wahai Tuhanku Rahmatilah Sayangilah Orang tua Kami Sebagaimana Mereka Menyayangi Kami Di waktu Kami Masih Kecil Nah Kita Dianjurkan Untuk Selalu Mendoakan Orang tua Kita Dalam Keadaan Apapun Dan Salah Satu Amalan Yang Kata Nabi Tidak Akan Kutus Yang Akan Selalu Mengalir Kepada Seseorang Walaupun Dia Telah Meninggal Adalah Anak Yang Soleh Yang Mendoakan Orang Tuanya Maka Kepada Siapapun Kalau Seandainya Orang Tuanya Telah Meninggal Maka Ada Hal Yang Mampu Yang Bisa Kamu Lakukan Untuk Berbakti Kepada Orang Tuamu Yaitu Doakan Mereka Selalu Doakan Mereka Doakan Kedua Orang Tua Kita Baik Dalam Keadaan Mereka Masih Hidup Ataupun Ketika Mereka Sudah Meninggal Sebab Doa Anak Anak Yang Salih Itu Akan Bermanfaat Bagi Orang Tuanya Walaupun Mereka Telah Meninggal Nabi Sallallahu Mengatakan Apabila Telah Meninggal Seorang Anak Manusia Anak Cucu Adam Maka Semua Amalnya Terputus Kecuali Tiga Yang Pertama Sadaqah Yang Bermanfaat Seperti Dia Membangun Masjid Musalah Atau Kudung Madrasah Atau Sekolah Dan Sebagainya Yang Kedua Ilmu Yang Bermanfaat Ketika Dia Mengajarkan Kepada Orang Lain Ketika Dia Mengajarkan Kepada Anak Anak Kepada Murid Ilmu Yang Bermanfaat Yang Diamalkan Oleh Murid Murid Maka Pahalanya Akan Terus Mengalir Kepada Dia Walaupun Dia Telah Meninggal Yang Terakhir Anak Yang Salih Yang Selalu Mendoakan Orang Tuhanya Dalam Setiap Salat Dalam Setiap Ibadah Tidak Lupa Dia Cantumkan Nama Orang Tuhanya Dia Selalu Mendapatkan Selalui Mendapatkan Ampunan Selalui Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jadilah Anak-anak Yang Berbakti Balaslah Jasa Orang Tua Kita Selalulah Tundukkan Apa Tadi Allah Katakan Selalu Tundukkan Diri Kita Selalu Bersikap Tawadu Jangan Pernah Menentang Mereka Jangan Pernah Berbuat Durhaqah Kepada Mereka Sebab Tidak Akan Beruntung Orang-orang Yang Durhaqah Kepada Orang Tuanya Walaupun Sekilas Terlihat Di dunia Mereka Adalah Orang-orang Yang Beruntung Walaupun Sekilas Terlihat Di dunia Mereka Orang-orang Yang Soleh Tapi Begitu Mereka Durhaqah Kepada Orang-tua Mereka Maka Sebenarnya Mereka Tidak Akan Pernah Beruntung Itu Itu Saja Dalam Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Selalu Tonton Istri K Channel Dan Tolong Subscribe Dan Like Dan Comment Serta Bagikan Semoga Pampus Kita Bisa Semakin Jaya Semakin Berkembang Semakin Mampu Mendebar Kebaikan Di Masyarakat Kita Di Indonesia Dan Keserudurnya Amin Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima